Masih terkait rumah sakit, pemirsa bertepatan dengan hari kasih sayang, Gedung Baru RSU Negara resmi beroperasi untuk melayani masyarakat Jembrana. Bupati berharap diresmikannya Gedung Baru ini dibarengi dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Sejumlah undangan ini mendapatkan hadiah bunga dan coklat saat hadir dalam peresmian Gedung Baru RSU Negara 14 Februari kemarin. Rumah sakit tertua di Jembrana ini kini memiliki enam gedung baru menggantikan bangunan sebelumnya, sehingga tampil lebih luas dan megah dengan fasilitas yang lebih lengkap. Enam gedung baru diantaranya gedung poliklinik, instalasi gawat darurat, instalasi bedah sentral, ruang rawat inap, serta gedung laboratorium. Resmian gedung ditandai dengan penanda tanganan prasasti, pelepasan balon dan pengguntingan pita oleh Bupati Jembrana I. Putu Arte, disaksikan Wakil Bupati Jembrana Imade Kembang Hartawan, Ketua DPRD Jembrana dan undangan lainnya. Dengan diresmikannya gedung baru ini, Bupati Jembrana berharap layanan rumah sakit kepada pasien juga ikut meningkat. Pihak RSU negara juga diminta tidak membedakan pelayanan, khususnya kepada pasien tidak mampu, sehingga tidak ada lagi keluhan dari masyarakat. Jaga rumah sakit dengan baik, dan layani pasien dengan baik, supaya betul-betul tidak ada lagi yang namanya masyarakat yang meluh terhadap layanan yang ada rumah sakit. Itu Bapak, jadi, dan Bapak harap jangan sampai ada penunggu pasien yang berbonok-bonok, apalagi membawa masyarakat banyak untuk menunggu, jangan sampai, disuruh di luar. Direktur Rumah Sakit Umum Negara, Dr. IGB Ketut Oka Parwata menjelaskan dengan penambahan gedung baru, total luas RSU negara kini mencapai 3 hektare. Tambahan 6 gedung baru, dilengkapi fasilitas pelayanan kesehatan modern, seperti di gedung IBS, sistem alur pasien telah sesuai standar nasional, sistem pintu otomatis, serta ruangan menggunakan sistem HEPA filter guna mengurangi infeksi. Khusus untuk gedung rawat inap, kapasitasnya kini memiliki 15 tempat tidur VVIP, serta 40 tempat tidur VIP. Sementara Ruang Irna 1, 2, dan 3 memiliki daya tampung 149 tempat tidur. Sedangkan dari sisi pelayanan, RSU negara didukung tenaga dokter umum 21 orang dan 20 dokter spesialis. Dari Jemberana Nyawan Sudika Ainews melaporkan.